Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah senang sekali bunda Yuni kalau anak-anak masih sehat Tetap dijaga ya kesehatannya ya? Sip, oh iya sebelumnya bunda Yuni ucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dimaafkan ya Alhamdulillah Ya, oh iya tidak terasa libur lebarannya kita ini sudah selesai Sekarang saatnya kita belajar lagi yuk Semangat? Pastinya semangat Nah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Kita mulai dengan berdoa dulu ya Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilman nabiyya warzuqani fahmawasi'ah Amin Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita akan belajar tiga macam hukum bacaan Tajwid Yang pertama itu kita akan belajar tentang ilhar Yang kedua kita akan belajar tentang ilhum Dan yang ketiga kita akan belajar tentang ilhar wajib Diperhatikan baik-baik ya Baiklah anak-anak Kita masuk ke materi yang pertama Ilhar Apa itu ilhar? Apabila non sukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu huruf halki Apa saja yaitu ya? Huruf halki itu ada enam Yaitu Hamzah, ha, ha, ho, ain, dan guin Maka harus dibaca dengan jelas Paham ya? Lalu apa saja contohnya? Oke, kita simak ya Yang pertama Apabila non sukun bertemu dengan Hamzah Yaitu contohnya Min ahli Yang kedua non sukun bertemu hak Yaitu contohnya Yan ha Ketiga contohnya non sukun bertemu hak Yaitu contohnya Wan har Yang keempat non sukun bertemu hak Contohnya Man khofats Yang kelima contohnya non sukun bertemu ain Min ala kun Dan yang terakhir contohnya non sukun bertemu ain Min ghilin Kita masuk untuk contoh yang tanwin bertemu huruf halki Yang pertama tanwin bertemu hamzah Contohnya Toiron ababilah Yang kedua tanwin ketemu hak Salamun hiya Yang ketiga tanwin bertemu hak Ghofurun halimun Yang keempat tanwin bertemu hak Karotun khosirotun Dan yang kelima tanwin bertemu ain Liyaumin azimin Terakhir tanwin bertemu ain Ajarun ghairu Nah itu tadi kita masuk ke materi kedua Yaitu idgom Yaitu idgom Artinya itu Memasukkan Idgom Itu dibagi Menjadi Dua Yaitu Ada Idgom Bi hunnah Bi hunnah Dan yang kedua Ada Idgom Bi lah Hunnah Wah Seperti apa ya itu ya Yuk kita simak Kita bahas satu persatu Yang pertama Ada Idgom Bi hunnah Apa itu ya Nah Idgom bi hunnah itu Bacaan yang apabila Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Huruf Berikut ini Ya Nun Atau mem Atau wawu Maka Harus dibaca Memasukkan Dengan Dengung Ingat ya Dengung ya Yuk kita praktekan Contohnya berikut ini Yang pertama Nun sukun Bertemu Dengan Ya Contohnya ini Fama Ya Mal Yang kedua Nun sukun Bertemu dengan Huruf nun Contohnya Min Nirmatin Yang ketiga Nun sukun Bertemu Mem Mim Main Yang keempat Nun sukun Bertemu Wawu Contohnya Mi Waro Ihim Jangan lupa Dengungnya Dibaca Dua ketukan ya Kita masuk Kita masuk Ke contoh Tanwin Bertemu Ya Yaitu Khairoy Yarohu Yang kedua Tanwin Bertemu Nun Yaitu Contohnya Anak-anak Pasti Sudah Bisa Amilatun Nasibatun Yang ketiga Tanwin Bertemu Mim Ini juga Sangat Mudah Rasul Min Allah Yang terakhir Tanwin Bertemu Wawu Contohnya Khairu Wa Faham Selanjutnya Kita membahas Idhom Bila Runah Apa itu Ya Idhom Bila Runah Adalah Hukum Bacaan Yang apabila Non sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Lam Atau Roh Maka Harus Dibaca Memasukkan Tanpa Dengung Ingat Apa Tanpa Dengung Betul Sekali Contohnya Seperti Apa Ya Yuk Kita Praktekan Ya Yang Non sukun Bertemu Lam Contohnya Anak-anak Juga Sudah Bisa Alam Ya Roh Yang Kedua Non sukun Bertemu Rok Contohnya Anak-anak Juga Sudah Bisa Arro Ahus Tawena Yang Selanjutnya Tanwin Bertemu Dengan Huruf Lam Contohnya Malal Lubada Yang Kedua Tanwin Bertemu Rok Contohnya Fi Isyatir Radiyatin Anak-anak Cari Contoh Yang Lain Ya Selanjutnya Kita Membahas Yang Ketiga Yaitu Idhar Wajib Idhar Wajib itu Adalah Pengecualian Tersendiri Dari Huruf Huruf Idhar Maksudnya Apa itu Bunda? Nah Kita Bahas ya Idhar Wajib itu Apabila Nonsukun Nonsukun Bertemu Dengan Huruf Ya Atau Wawu Dalam Satu Kata Biasanya Tersambung Ingat Tersambung Maka Harus Dibaca Dengan Jelas Dan Tidak Dengung Seperti Irhom Bihunah Beda ya Untuk Lebih jelasnya Perhatikan Contoh Berikut ini Yang Pertama Nonsukun Bertemu Ya Ad Dunya Yang Kedua Nonsukun Bertemu Ya Juga Bunya Nun Yang Ketiga Nonsukun Bertemu Wawu Pin Wan Nun Yang Keempat Nonsukun Bertemu Wawu Sin Wan Nun Nah Itu tadi Materi pada Pagi hari ini Kita sudah belajar Apa saja Tadi? Ya Yang Pertama Inher Inher Itu Bacaan Jelas Apabila Nonsukun Atau Tamin Bertemu Dengan Salah Satu Huruk Alkit Yaitu Hamzah Hak Hak Kho Pain Dan Lain Yang Kedua Apa? Ya Benar Sekali Irhom Artinya Memasukkan Irhom Dibagi Menjadi Dua Yaitu Yang Pertama Irhom Bihunah Yang Artinya Mendengu Hurufnya Apa saja Ya Nun Mim Wah Ya Dan yang Kedua Itu Irhom Bilawun Nah Apabila Nonsukun Atau Berkenu Dengan Lam Dan Atau Rol Dibaca Bagaimana? Tidak Demu Yang Ketiga Irhar Wajib Yaitu Apa tadi? Pengecualian Tersendiri Dari Buruh Buruh Irhar Nah Kiranya Sekian Dari Bunda Ini Banyak Kesalahannya Bunda Mohon maaf Bunda Akhiri Nah Tentin Bilhamdalah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh